Hai hari ini saya buka suaranya masih berdekurannya ring 24 1040 ton kapasitasnya ada dua yang ini sama yang sebelah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan review terbaru ya ya titik skannya P460 seitas 40 ton kalau kemarin dalam kabinnya sekarang kita bahas di bagian luarnya Oke lanjut ya kalau penampilan depannya seperti ini ya Iya kabinnya agak tinggi daripada model yang sebelumnya ya lampu suratnya lebih besar di atas sana terus untuk model lampu bekerjanya masih sama dengan XT yang T60 kemarin ada voklamnya juga ini emblemnya P460 XT sebelah sini juga sama lampunya untuk bagian bawah ini GTN nya seperti ini ya wipernya sini-sini kata sepion sampai kiri kanan dan ini sepion tuh di depan untuk bagian dalam kita intip disini ya sepertinya masih sama lalu suara AC aftercour sama radiator ya bagian dalam sana oke kita bergeser ke samping ya ini handle pintunya sebelah sini kita buka suaranya masih merdu ya nah ini di dalamnya tempat pengisian hybrid per masih sama disini nah ini jauh sebelah sini ini kita tutup ini tayar sebelah tayar nomor satu ya oke jauh dalamnya masih sama soko server ini terakhirin steering di sana sepenuhnya sepenuhnya ada lima lima lembar ya kalau 420 sepenuhnya cuma empat ya kita lihat tayarnya disini ukurannya ring 24 1600 Oke lanjut ya ini baterainya disini ya baterai ini apar di sini ini ini tank hidroliknya disini ini tank hidroliknya disini harusnya disini selinderot dam lihat bagian bawah seperti ini ya nah ini teratnya station spring sebelah sana nyumpol nah ini hidrolik sambungannya trackling tadi ya untuk steeringnya kita lanjut kita lanjut untuk peselnya ya peselnya seperti ini patria ini 40 ton ya kapasitasnya dan untuk sebelah sini sebelah-sebelah sini nah sana springnya kita lihat dari sini yang disini agak luas nah springnya ini ada lima ya lima lembar nah sebelah sana ini propel resam ya karena ini 12 roda di jika panjang bearing gantung atau seput bearingnya ada dua ini yang ini sama yang sebelah sini jadi ada sambungannya ya dari di tramisi sebelah sana ini nyambung sini seput bearing dua baru dia ke differential atau garden ini differential nya ini cukup besar bagian belakang untuk tangki anginnya disini ada satu ya satu disitu sebelah itu nanti kita lihat disitu ada empat ini seput bearingnya tadi ya oke kita lanjut ini safety vessel ya untuk kalau perbaikan kalau diangkat vessel nya ini final tripnya ini juga seperti ini ini springnya ini springnya pakai spring kalau bisa dibilang spring payung ya melengkung ke bawah jadi akan tebal ini oke oke kita lanjut ke belakang nah ini lockdown nya tidak besar ya dampak ini lampu belakang ini lampu belakang ini lampu belakang ini bagian belakang nya ini bagian belakang nya differential bagian belakang nah itu tokrut yang atas ya tokrut kita bergeser ke sebelah kanan kita bergeser ke sebelah kanan nah ini nah ini springnya tadi ya sama dengan sebelah lanjut nah ini tanki angin yang tadi ya dampak di sini ini filter nya nah ini sama ya tadi ada karet stopper nya spring nah ini jadi ada slim truck air cleanernya wapernya sana ya di atas nah ini pintu sebelah sini nah ini pintu sebelah sini oke untuk tampilannya seperti ini ya oh 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 kurang lebih ya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh